Ketenaran dan kemewahan adalah hal yang dimiliki para musisi populer tanah air. Semua itu didapat dengan perjuangan keras. Namun, ada juga yang memilih meninggalkan dunia yang membesarkan nama mereka. Mereka menemukan hidayahnya dan memilih untuk fokus mendalami agama. Beberapa bahkan menjadi pendakwah, namun ada juga yang tetap bermain musik meski dengan genre berbeda. Menjadi musisi bagi umat Islam, mungkin menjadi salah satu jalan yang paling berat yang dilalui. Apalagi bagi mereka yang benar-benar mendalami tentang Islam. Beberapa dari musisi di tanah air, seringkali menganggap bahwa musik tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini, tentunya sudah menjadi perbincangan hangat sejak dulu. Karena mendapatkan hal tentang musik yang tidak sesuai dengan syariat Islam, beberapa dari mereka akhirnya hengkang, hijrah dari dunia musisi. Berikut ini adalah 10 musisi yang memutuskan untuk berhijrah. Sakti Ariseno adalah gitar sekaligus pendiri Shila on 7. Selama tergabung dengan grup band asal Yogyakarta, ia disibukkan dengan jadwal konser yang padat. Namun, ketika mendengar ibunya sakit dan berbaring di rumah, ia seolah ditampar dan mengingat kematian. Di dalam pergolakan batin antara tetap mengejar duniawi atau akhirat, Sakti pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari grup band yang besarkan namanya pada 2006. Ia kemudian lebih memilih untuk memperdalam ilmu agama dan mengganti namanya menjadi Salman Al-Jugjawi. Kini, ia banyak meluangkan waktunya untuk berdakwah dan berdagang. 2. Reza, mantan drummer Noah Ilsyah Rian Reza atau yang akrab di Sapa Reza, sempat menemani Ariel dalam grup band Peter Pan dan Noah sebagai seorang drummer. Titik balik Reza untuk hijrah, terjadi pada saat Ariel terkena kasus video pada tahun 2010. Selama sang vokalis berada di dalam jeruji besi, ia banyak mengikuti kajian keagamaan. Lambat laun, Reza mundur perlahan dan memutuskan keluar dari Noah pada 2014. Akhirnya pada tahun 2014, memutuskan untuk hengkang dari Noah. 3. Derry Sulaiman, mantan gitaris Beatrayer Derry Sulaiman sempat merasakan kesuksesan saat menjadi gitaris grup band metal Beatrayer. Sekitar tahun 1998, Derry berencana membuat album di Bali dengan alasan agar dapat berekspresi dan ingin lari dari agama. Tetapi justru saat di Bali, dirinya diajak oleh Irfan sebagai vokalis band metal rotor untuk nongkrong di masjid. Padahal, saat itu ia telah lama tidak mendengar suara azan dan sudah jarang melangkahkan kaki ke masjid. Tak hanya itu saja, Derry pernah menghindar dan mengumpat saat didatangi oleh Ustadz. Namun, saat menjejakkan kaki di masjid, Derry berubah pikiran. Merasa mendapatkan ketenangan seperti yang pernah ia rasakan saat bermain musik di atas panggung. Karena merasakan ketenangan, Derry terus mengubah dirinya untuk menekuni ilmu agama. Gaya dan penampilan pun juga berubah menjadi lebih religius. 4. Andika, keyboardis The Titan Andika Naliputra Wiraharja, turut membesarkan Peter Pan pada tahun 2000, namun dikeluarkan 6 tahun kemudian. Selepas hengkang dari Peter Pan, ia lantas membentuk grup band baru dengan nama The Titans. Namun, ketika di band inilah, Andika dicinduk pihak kepolisian karena memiliki dua bungkus tembakau gorilla. Ia pun digelandang ke penjara untuk menjalani hukuman selama 8 tahun. Saat di dalam bui, Andika lebih banyak waktu untuk beribadah. Dari kebiasaan inilah, akhirnya Andika memutuskan untuk berhijrah. 5. Ivanka, Basis Sleng Pembetot bas grup band Sleng, Ivan Kurniawan Arifin atau yang akrab di Sapa Ivanka, Sleng, juga turut hijrah. Bersama bimbing CS, ia juga sempat terjerumus di dunia hitam karena mengonsumsi narkotik jenis putau. Namun seiring berjalannya waktu, Ivanka mulai meninggalkan kehidupan gelapnya, dan perlahan-lahan memperbaiki diri. Saat ini, Ivanka bahkan dianggap oleh para personel lainnya sebagai orang yang paling religius di Sleng dan pernah melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Jika tidak dengan iman, tidak dengan sabar, maka akan bisa memicu perbuatan yang negatif. Bahkan bisa memicu perbuatan kriminalitas dan perbuatan negatif yang lainnya. Oleh sebab itu, Allah SWT telah memberi solusi pada kita semua dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang rukulah. 6. Sunu, mantan vokalis mata band Ketenaran membuat Sunu dan personel lainnya sempat terbawa arus pergaulan anak band yang erat dengan hal negatif. Namun, popularitas dan penghasilan yang diperolehnya ternyata tidak memberikan kebahagiaan untuk Sunu. Ia pun mengintrospeksi diri selama beberapa waktu. Lambat laun, nama mata band dan sang vokalis pun seolah menghilang di industri musik tanah air. Sunu akhirnya memilih untuk memperdalam ilmu agamanya dengan mengikuti kajian-kajian Islam sejak 2010. Tahun 2014, Sunu bersama Rai, Ninebolt, dan Derry Sulaiman, ex-Bitrayer, membentuk grup musik bernama Medina. Lagu-lagu yang dibawakannya pun bernuansa religi. 7. Yuki Pasben Pria 49 tahun ini memutuskan benar-benar hijrah pada awal 2019 setelah mengalami kecelakaan berat. Beruntung, kecelakaan tersebut tidak sampai merenggut nyawanya. Seakan mendapat hidayah, ia kini mulai mengurangi aktivitas manggungnya bersama Pasben dan lebih sering waktu untuk kegiatan keagamaan. 8. Rai, mantan vokalis Ninebol Mantan vokalis Ninebol, Rai Sareza memutuskan meninggalkan dunia hiburan saat karirnya tengah memuncak. Dia memilih hijrah dan keluar dari Ninebol yang membesarkan namanya. Sepanjang karirnya, Rai mengaku tidak mendapatkan ketenangan. Dia merasa sukses, namun kebahagiaannya di dunia entertain sangat singkat. Rai menemukan upaya yang sesungguhnya dan memulai memperdalam agama dan memutuskan untuk hijrah pada 2009. Pada saat itu, Rai merasakan bahwa apa yang didapat, hanyalah perjalanan singkat hidupnya. Hingga akhirnya, dia mendapatkan hasil dan mendalami agama. 9. Opik Saat ini, masyarakat Indonesia mungkin mengenal Opik sebagai salah satu musisi religi yang rutin membawakan lagu bertema islami. Namun siapa sangka, awal karir bermusik pria berjenggot ini dimulai pada 1997 lalu dan bukan sebagai penyanyi religi. Saat itu, ia bahkan sudah merilis beberapa album dengan genre pop dan rock. 10. Uki Mantan Gitaris Noah Sudah menjadi nasib bagi Nazril Irham atau Ariel, untuk ditinggal temannya satu persatu di grup band, untuk berhijrah. Setelah ditinggal Reza dan Andika, teranyar ia juga ditinggalkan sang gitaris, Muhammad Kausar Hikmat alias Uki pada Agustus tahun 2019. Serupa dengan kebanyakan musisi Indonesia hijrah lainnya, Uki juga menemukan ketenangan batin yang tidak didapatkannya selama menjadi anak band. Setelah mundur dari Noah, ia lebih aktif mengikuti kajian agama. Selain itu, ia juga diketahui telah membuka clothing line dan apparel untuk generasi. Terima kasih telah menonton!